Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastikan akan merobohkan gedung-gedung yang terbengkalai. Kini Pemprov masih dalam tahap audit dan pendataan untuk gedung terbengkalai yang dinilai membahayakan. Audit juga bertujuan untuk menata kembali bangunan di Ibu Kota. Pada saat audit kepemilikan gedung diatur dan masalah sengketa tanah akan diselesaikan. Gedung yang telah diaudit akan dikelola oleh Pemprov untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Dan berikut adalah pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarad Saiful Hidayat. Itu jenis tata kota lagi mengaudit yang membahayakan. Kemudian sudah kita berikan surat pada yang bersyakutan peringatan. Kita akan juga bekerjasama dengan BPN ini. Tanah-tanah bersengketa akan dimanfaatkan oleh Pemprov.